Hai teman-teman selamat datang di channel artma musik hari ini saya akan sharing penjarian atau senam jari untuk pemula penjarian yang akan saya ajarkan adalah teknik yang paling dasar atau biasa disebut doremi kita nanti akan mengurutkan doremi dari nada c dan seterusnya sampai b biar teman-teman nggak bingung kita belajar pakai satu tangan dulu nanti gantian yang satunya kita mulai dari kunci c yuk kita lihat dulu polanya baiklah polanya sudah terlihat dan kita akan belajar memakai satu tangan dulu yaitu tangan kanan agar teman-teman nggak bingung kita belajarnya satu-satu dari tangan kanan ke tangan kiri dan yang harus kita tekan adalah touch yang ada tulisannya saja oke kita langsung aja mulai kita mulai dari ibu jari di kunci c telunjuk jari tengah pindah ke ibu jari lagi telunjuk jari tengah jari manis jari kelingking itu tadi langkah maju sekarang kita akan langkah mundur dimulai dari clanking Jari mais, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari Lakukan secara berulang sampai benar-benar penjarian terasa lancar dan lebih mudah Kalau dirasa sudah lancar, sekarang kita pakai tangan kiri Kita beralih ke tangan kiri, sama saja caranya, tapi kali ini dibalik kita dari kelingking dulu Dimulai dari kunci C Jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari Untuk langkah mundurnya sama, cuma kita mulainya dari ibu jari dulu Jari telunjuk, jari tengah, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking Lakukan teknik tersebut berkali-kali sampai benar-benar tangan teman-teman itu lancar Seperti ini contohnya Oke, kalau sudah lancar tangan kanan dan kiri, biar lebih pro lagi, kita pakai dua tangan sekarang Tekniknya tetap sama seperti tadi yang saya ajarkan, cuma sekarang kita pakai dua tangan Yang sudah siap bisa ikuti tangan saya Satu, dua, tiga Itu untuk teknik maju, sekarang kita lakukan mundur Lakukan sampai benar-benar lancar dan nanti hasilnya akan seperti ini Satu teknik yang akan saya ajarkan lagi adalah kita bermain doremi fasolasi do, tapi dengan lanjut ke oktav yang lebih tinggi Seperti ini contohnya Tekniknya tetap sama, kita mulai dari ibu jari sampai kelingking Setelah sampai kelingking, kita majukan ibu jari kita ke kelingking tersebut Cara untuk mundur juga sama seperti cara yang sebelumnya Untuk tangan kiri, caranya juga sama seperti yang saya sudah ajarkan tadi Terima kasih telah menonton! Oke, jika tangan kiri kalian sudah lancar, sekarang kita saatnya memakai dua tangan agar bisa lebih pro lagi Kalau sudah bisa, sekarang kita mundurkan Kalau teman-teman sudah lancar, nanti bisa percepat jari-jari kalian Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini Yeay, jempol untuk kalian Dan sekian untuk kunci C Setelah ini kita move ke kunci D Saya akan langsung buka polanya Oke, pola sudah di depan mata Kita langsung saja mainin Yo dengan tangan kanan Ayo kita lanjut dengan tangan kiri Mantap! Sekarang kita pakai dua tangan Sekarang kita lanjut dengan remi yang menaikan oktav Terima kasih telah menonton! Oke, kalau sudah lancar, kita ganti ke tangan kiri Oke, kalau sudah lancar, kita ganti ke tangan kiri Terima kasih telah menonton! Setelah teman-teman Setelah teman-teman lancar latihan dengan tangan kanan dan kiri Kita lanjutkan dengan kedua tangan kita Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian untuk kunci D dan kita akan langsung beralih ke kunci E Saya akan langsung buka polanya dulu Oke, polos dari depan mata Ayo langsung saja kita praktek Lanjut tangan kiri Setelah kanan kiri lancar Seperti biasa, kita lanjutkan dengan kedua tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti biasa, kita akan menggunakan kedua tangan kiri lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke kunci F untuk kunci F saya tangan kanan agak berbeda sedikit karena ini agak nanggung nah nanggungnya disitu tapi untuk tangan kiri kita tetap sama kita langsung mulai dari tangan kanan kita lihat polanya dulu seperti biasa kita langsung mulai dari ibu jari ke telunjuk jari tengah jari manis balik lagi ke ibu jari ke telunjuk jari tengah jari manis untuk tangan kanan kita lancarkan dulu hingga berhasil seperti ini setelah itu baru kita lakukan dengan tangan kiri kita langsung mulai dari jari kelingking jari manis jari tengah telunjuk ibu jari jari tengah telunjuk ibu jari seperti biasa jika sudah lancar kanan dan kiri kita lakukan bersamaan dengan kedua tangan kita oke sekian untuk kunci F beri jempol untuk kalian dan sekarang kita melangkah ke kunci G saya buka polanya terlebih dahulu oke pola sudah terlihat dan kita langsung latihan dengan tangan kanan terlebih dahulu setelah lancar langsung lanjut ke tangan kiri seperti biasa jika sudah lancar tangan kanan dan kiri kita lakukan dengan kedua tangan kita lanjut ke do re mi oktos kita lanjut ke do re mi oktos kita lanjut ke do re mi oktos top yang lebih tinggi kita lanjut ke do re mi oktos kita lanjut ke do re mi oktos kita lanjut ke do re mi oktos oke jempol untuk kalian dan kita selesai dari kunci G sekarang kita lanjut ke kunci A saya buka polanya terlebih dahulu pola sudah terlihat dan kita langsung latihan dengan tangan kanan kalau sudah bisa dan nanti akan berbunyi seperti ini lakukan terus menerus sampai teman-teman benar-benar lancar setelah itu kita gunakan tangan kiri lanjut pakai kedua tangan oke jempol untuk kalian dan sekarang kita lanjut ke kunci B saya buka dulu polanya oke pola sudah terlihat dan kita langsung latihan dengan tangan kanan oke jika sudah kita langsung lanjut ke tangan kiri kalau sudah lancar kita langsung pakai dua tangan kita oke kalau sudah lancar maju dan mundur terus sekarang kita latihan yang terus lancar maju dan mundur terus lancar maju dan mundur terus lancar dan mundur uch maaf salah udah lancar maju dan mundur jangan lancar nemu dan kembali tidak untuk menerusnya oke sekian dulu tutorial dari saya terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir dan jempol untuk kalian sampai jumpa lagi di next video